Hai Sobat dan Oltes, saya akan ajak kalian untuk melihat babak keempat atau babak 16 besar dari perjuangan satu-satunya pecatur Indonesia di kategori wanita Dalam video World Cup 2023 di kota Baku, Azerbaijan Medina Wardahulia memulai game pertama melawan Salimova Nurgiul, pecatur wanita dari Bulgaria Dengan LOR rating lebih tinggi, 2403 Bagaimana gamenya? Tonton terus sampai habis, sebelum itu tekan tombol jempolnya dulu teman-teman Like dulu, terima kasih karena itu sangat membantu Share dan subscribe Juga nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian tidak terlambat dengan konten-konten terupdate dari RL Chess Medina memulai dengan langkah M4 Dijawab E5, Kuda F3 dan Kuda F6 Ini merupakan pembukaan Petrov Defense Atau pembukaan Russian Game Karena di era masa lalu banyak pecatur Rusia yang memainkan ini Nah, presentase dari pembukaan Russian Game Atau pembukaan Petrov Defense ini Di era masa lalu terkenal dengan hasil remis teman-teman Atau hasil seri Nah, Medina tentunya kalau di era sekarang ya Sangat kompleks teman-teman Jadi hasil apapun bisa terjadi Putih kuda memukul pion E5 dan hitam mainkan langkah D6 Putih kuda F3 Hitam kuda memukul pion E4 dan putih D4 hitam D5 Ini variasi klasikal dalam pembukaan Petrov Defense Nah, selain langkah D4 Juga ada langkah variasi lain yaitu Kuda kepetak C3 Yang apabila dimakan Variasinya seperti ini teman-teman Kemudian Menteri D2 Putih lakukan rokade Hitam bisa memilih variasi rokade pendek Atau rokade panjang Dengan kuda C6 dan Gajah naik kepetak G4 Nah, kita back to the game Kuda E4 kemudian putih D4 Memang variasi klasikal ini Yang lebih banyak dimainkan teman-teman Oleh para pecatur dunia D5 Kemudian gajah D3 dimainkan Hitam gajah D6 Putih lakukan rokade pendek Dan hitam lakukan rokade pendek Putih C4 dengan tujuan mengganggu kuda di petak E4 Jadi kalau makan akan jatuh Kudanya Kemudian hitam C6 Dan putih kuda C3 Dengan tujuan Menendang kuda di petak E4 ini Biar gak lama-lama Pertukaran kuda dilakukan Pion pukul kuda Dan hitam pion pukul C4 Gajah pukul pion C4 Hitam gajah F5 Putih gajah G5 Ini yang menarik ya Jadi gak bisa tutup Menterinya harus kabur Menteri ke petak A5 Kemudian putih mainkan langkah kuda H4 Dengan tujuan mengancam gajah Jadi kalau hitam akan pion C3 Putih kuda pukul gajah Menteri pukul gajah Dan kuda dapatkan gajah di petak D6 Jadi putih akan unggul 1 perwira Kuda H4 dimainkan Hitam mainkan langkah gajah A6 Kemudian pertukaran gajah dilakukan Dan hitam lebih pilih Menteri pukul gajah Kenapa? Karena kalau pilih gajah yang ini Ini akan menguntungkan bagi pemain putih Kenapa? Ya ini lemah nih Pion E6 dan B7 nya Jadi akan ada langkah lanjutan Menteri G4 Mengancam E6 Yang apabila menteri ke petak D5 Kira-kira apa lanjutan dari putih? Putih maka akan mainkan langkah benteng F1 Ya kayak gini Sulit teman-teman Di level atas top dunia seperti ini Dan selain itu juga Pilihan yang mereka lakukan Sampai sejauh Ini ya 15 langkah Ini merupakan teori teman-teman Jadi Gak heran ya Kenapa Mereka berada di 16 besar Karena Perpustakaan game Atau pembukaan di otak mereka itu Benar-benar sangat luar biasa Ya gajah B3 Putih memberikan 1 pion Dan hitam tidak berani Jelas Kenapa Dan hitam pilih kuda D7 Karena Ada yang tahu Apabila Hitam menteri pukul pion C3 Kalian tahu gak nih Apa yang akan dilanjutkan oleh Medina Supaya kalian dapat ilmu nih Kira-kira Apa sih idenya Nah maka putih akan mainkan langkah Kuda G5 Tujuannya ancam pion F7 Ancam pion H7 Dan gajah B3 Sudah memberikan ancaman pada pion F7 Kalau diusir kuda Kuda di petak G5 ini Maka akan ada langkah kombinasi Kuda pukul pion F7 Boom Kalau benteng pukul kuda Maka akan ada lanjutan Menteri H5 Ya karena menteri tidak bisa membantu Menahan atau defense Benteng di petak F7 Jadi akan susah Nah sementara Kalau misalkan menteri C3 Kuda G5 Kemudian kuda ke petak D7 Bagaimana bang Nah apabila kuda D7 Maka akan ada jalan Pertama kuda ke petak M4 Ancaman menteri dan gajah Apabila menteri B4 Maka akan ada lanjutan langkah A3 Yang akan menjatuhkan satu perwira ya Jadi menterinya kabur Gajahnya akan jatuh Atau langkah keduanya Ketika kuda ke petak D7 Kuda G5 Kemudian kuda D7 Ada langkah lain Seperti menteri ke petak A5 juga ya Tapi lebih mantep kuda E4 lah Akan jatuh Nah itulah kenapa Salimova pastinya berpikir keras Dan dia tidak ambil pion C3 Dia mainkan langkah kuda D7 Medina melanjutkan dengan menteri D3 Hitam kuda F6 Putih G3 Hitam benteng A ke petak E8 Dan putih lanjutkan dengan benteng A ke petak E1 Nah disini teman-teman Kalian bisa lihat ya Setelah Medina mainkan langkah G3 Salimova Nurgiul secara waktu Dia berpikir lebih dari 20 menit Untuk menentukan langkah berikutnya Jadi di langkah ke-18 Dia coba mengingat apa yang harus dia mainkan Dan putih benteng A ke petak E1 Sedangkan Medina Waktunya masih 1 jam 27 menit Jadi sangat luar biasa nih Hitam mainkan langkah menteri H5 Disini pertandingan makin seru Putih H4 Dengan tujuan menjaga petak G5 Hitam mainkan langkah H6 Mencegah kuda G5 Dan bisa tebak langkah berikutnya Putih C4 dan hitam C5 Nah langkah berikutnya lagi Lebih seru lagi Karena disinilah dimulai Dengan sisa waktu 22 menit Salimova Nurgiul Makin ditekan oleh Medina Di langkah berikutnya Ada langkah menarik Medina mainkan langkah Kuda E5 Boom Dengan tujuan Apabila hitam Tidak hati-hati Pion pukul pion Maka akan ada jawaban Gajah D1 Dengan kuncian Mengancam menteri Dan menteri Tidak bisa kabur Kuda E5 dimainkan Langkah apa yang harus dimainkan Oleh pemain hitam Hitam Apabila gajah pukul kuda Maka akan ada jawaban Gajah D1 Apabila kuda G4 Pion pukul gajah Dan ini ada tekanan pin Dari gajah D1 Apabila kuda E5 Maka akan ada menteri D5 Dengan tetap menjaga Ancaman menteri Menteri kabur ke petak F5 Maka putih akan mainkan Langkah benteng E3 Dengan tujuan Menyusun teknik baterai Mengancam kuda Ya disini juga Ada tekanan pada Raja G8 Apabila raja bergeser Maka akan ada jalan F4 Dimana ini pin Kalau kudanya jalan Menterinya hilang Beberapa langkah Kedepan Ada 4 langkah Mungkin yang sudah dipikirkan Oleh Medina Dengan tujuan Langkah kuda E5 ini Itulah kenapa dia Spend waktu Hampir Di atas 10 menit Nah tapi Nurgiul Juga tahu itu Dan dia mainkan Langkah G6 Dengan tujuan Menjaga petak F5 Putih mainkan Langkah F4 Dengan tujuan Yang Cukup ngeri ya Sekali lagi Apabila hitam terbancing Pion pukul pion D4 Apakah kali ini Masih bisa dimainkan Langkah gajah D1 Maka ada langkah lain Yaitu kuda pukul Pion di petak G6 Boom Dan kalau dimakan Pakai menteri Nanti Medina akan Mainkan langkah Discover Check Dengan mendorong Pion C5 Dan lakukan skak Mengancam gajah Raja geser Medina dapatkan Keunggulan satu piang Seperti ini Tapi lagi-lagi Nurgiul juga tahu itu Dan Nurgiul mainkan Langkah menteri F5 Pertukaran menteri Terjadi D5 Dimainkan Hitam kuda G4 Game Menuju ke Langkah ke 26 Gajah 4 Kuda pukul kuda Pion pukul kuda Dan H5 Langkah yang sangat Luar biasa Pengertian posisi Untuk membuat Pion G4 Medina Memiliki keunggulan Tapi masalahnya Disini adalah Struggle nya Kedua pemain Memiliki Beda Gajah Beda warna gajah Putih punya Gajah terang Hitam gajah gelap Dan ini Ya akan jadi Tantangan buat Medina Apakah bisa menang Atau Tidaknya minimal remis Raja F6 Dimainkan Putih Raja F2 Karena kalau makan Ada jawaban Benteng G8 Yang akan mengancam Pion G3 Raja F2 Benteng G8 Putih Benteng H1 Kemudian Hitam gajah F8 Medina Benteng E1 Tujuan Benteng E8 Hitam gajah D6 Putih Benteng E3 Hitam gajah C7 Putih Raja E2 Hitam gajah D6 Putih Raja D3 Hitam gajah D7 Medina memiliki Ide panjang Untuk manuver Raja Kepetaksena Raja C2 Gajah D6 Raja B3 Gajah C7 Raja A4 Kemudian Hitam mencegah dengan A6 Putih balik lagi Hitam B5 Langkah-langkah akurat Dimainkan oleh Salimova Nurgil Untuk mendefense ini Karena kalau gak tepat Dia akan kalah nih Medina mainkan Langkah A3 Disini Ya tidak berniat Untuk makan Apabila makan Kemudian Apa yang akan dilakukan Oleh Salimova Maka benteng D8 Apabila gajah Pukul pion G4 Apa langkah berikutnya Maka Hitam akan pion Pukul pion B5 Ya Hitam akan punya pion ini Tuan-tuan Ya walaupun Medina menggur pion Tapi Ngeri dengan seperti ini Nah Sementara Apabila Benteng D8 Gajah C6 Maka Salimova Juga akan mainkan Langkah Pion pukul pion Yang membuat Kalau Medina makan sini Benteng D5 Dan ya ini Masih sulit juga Tuan-tuan Seperti ini Karena ada Ancaman sini Nah jadi Luar biasa ya Salimova Nurgil Ya luar biasa lah Karena berada di 16 besar juga Tuan-tuan Kemudian putih Mainkan langkah A3 Hitam pion Pukul pion Raja pukul pion C4 Hitam benteng B8 Ya Medina gajah Pukul pion G4 Kalau dia makan C5 Ada teknik Tusuk sate Atau skewer Akan kena benteng Kemudian gajah G4 Unggul pion Gajah D6 Kemudian gajah E2 Dan benteng B1 Ya Raja C3 Dan benteng A1 Raja B2 Benteng S1 Nah ini Inilah struggle nya Dengan perbedaan Warna gajah Tuan-tuan Raja D2 Benteng A1 Dan Walaupun punya 4 pion Lawannya 2 pion Ya sulit ya Tuan-tuan Karena disini Gajah hitam Menjaga pergerakan Pion putih Dan cara Defense dari Salimova Juga dia tahu Endgame Dan disini Dia memberikan pion Di petak F6 Yang kalau dimakan Maka gajah F4 Ya ini tinggal mainin Gajahnya aja Itu akan berakhir miss Kemudian Raja E4 Dan Ya Disini Bisa gak sih Medina dorong pion Kemudian Sorry Di langkah berikutnya Mungkin ya Dorong pion Kemudian dorong F5 Bagaimana bang Tetap tidak bisa ya Karena ada-ada ini Gajah sini Seperti ini guys Oke Kalau tadi pas Raja di petak F5 Bagaimana bang Karena berakhir miss Pada saat F6 Bagaimana ketika Sulit ya Disini Ya sulit ya Raja D6 Kemudian Bagaimana jika Raja Tidak bisa juga ya Pokoknya makan Ramesh juga Sebelumnya mungkin Ada potensi Dobrakat Pada saat Raja E4 Ya memang Tidak bisa ya Ya teman-teman Dan akhirnya Game berakhir miss Di langkah ke-60 Dengan permainan Lebih dari 4 jam Tepatnya 4 jam 40 menit 4 jam 4 menit Kalau tidak salah Dan perjuangan Sangat luar biasa Siapa yang akan lolos Ke babak 8 besar Tapi Medina Sudah punya spot ya Karena dia udah masuk 16 besar Dia sudah punya spot Untuk tampil di V de Grand Swiss Di Britania Raya Nanti Untuk bisa masuk Ke turnamen kandidat Jadi ada peluang Peluang besar Dan Penentuannya Akan dihadirkan Sore nanti Jam 18.00 Hanya di YouTube RL Chess Selamat buat Yang dapet giveaway Tadi malam Makanya Pantau terus Teman-teman Karena akan selalu Ada giveaway Kalau penontonnya Mencapai peak view Jangan lupa Bantu video ini Berkembang Terima kasih semuanya Dengan cara Like, share, komen Dan subscribe Oh iya Sekedar info aja Ada info menarik Yaitu Mantan juara Dari video World Cup Di kategori wanita Tahun 2021 Alexandra Kostainiuk aja Sudah tersingkir Sementara Jatuh Indonesia Masih stay disini Dukung terus guys Kita ketemu Nanti sore Dukung terus guys Dukung terus guys Dukung terus guys